Pemirsa bakal calon Presiden Partai Perindu Ganjar Pranowo menanggapi santai hasil survei Lidbang Kompas dalam simulasi terbuka elektabilitas Ganjar unggul atas Baca Pres Prabowo Subianto dan juga Anis Baswedan. Tingkat terpilihnya bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyalip elektabilitas Capres lainnya berdasarkan hasil survei terbaru divisi Lidbang Kompas. Elektabilitas Baca Presiden Partai Perindu tersebut berada di angka 24,9 persen sedangkan Prabowo Subianto 24,6 persen beda tipis dari Gubernur Jawa Tengah sementara Anis berada di angka 12,7 persen tertinggal jauh. Tingkat elektabilitas Ganjar menurut catatan Lidbang Kompas naik dibanding BI 2023 yang hanya 28,8 persen. Terkait hal tersebut, Ganjar Pranowo menanggapi santai hasil survei yang dirilis Lidbang Kompas. Menurut Ganjar, hasil survei masih dinamis. Gubernur Jawa Tengah itu pun masih menunggu hasil survei lanjutan. Sebelumnya Ganjar Pranowo yang didukung PDI Perjuangan, P3, Partai Perindu, dan Hanura juga unggul berdasarkan survei yang dirilis indikator politik Indonesia. Ganjar dengan 35,2 persen, disusul Prabowo dengan 33,2 persen, dan Anis dengan 23,9 persen di urutan ketiga. Pemilihan Presiden 2024 akan digelar berbarengan dengan pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024. Dari Magelang, Jawa Tengah, Rian Rahman, AINYUS Maborkan.